Polres Lampung Utara pada minggu 30 April 2023 berhasil membubarkan hiburan malam yang diduga melampaui batas penelenggaraan hiburan yang dapat memicu kriminalitas dan peredaran narkoba. Polres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menjelaskan larangan hiburan malam yang dibatasi seperti hajatan yang dapat terindikasi akan adanya aktivitas negatif seperti pesta miras, pesta narkoba, perjudian, dan porno aksi. Juga organ tunggal yang diduga dibekengi oleh bandar narkoba yang sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang jual-beli barang haram tersebut. Polres Lampung Utara juga menarik surat izin keramaian yang sebelumnya bisa didapatkan melalui babin kamtipmas di desa atau kecamatan. Tujuannya agar polres dapat mengantisipasi acara hiburan yang berdampak aktivitas negatif. Bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas yang mengundang keramaian dan hiburan malam seperti musik remik, akan mendapat sanksi dan akan melakukan di pembubaran. Terkait dengan hal tersebut, kami selaku perang menjawab kamtipmas melakukan tindakan tegas terhadap hiburan yang dilaksanakan dengan adanya perindikasi aktivitas negatif atau terlarang. Tentunya kami mengucap terima kasih support mungkin dari pemerintah daerah dan harapan kami sudah dibuat surat edaran tersebut dan menjadi kekuatan hukum bagi kami untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga telah mengeluarkan surat edaran bupati tanggal 8 Maret 2023. Hal itu dibelakukan sebagai wujud pencegahan tindak kriminalitas dan peredaran narkotika di Lampung Utara. Dalam surat edaran tersebut, bupati menghimbau dengan diberikannya edukasi kepada masyarakat untuk tidak dapat melaksanakan hiburan sampai malam hari. Karena rentan dengan permasalahan dan peredaran narkoba dan tindak kriminalitas. Harapan kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan hiburan sampai malam hari. Karena rentan dengan permasalahan anak muda, yaitu meninggalkan beredaran narkotika di masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat sehingga ada penjaga penyamanan dan amalan masyarakat. Itu sanksinya yang akan diberikan apakah pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian? Sanksinya kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu peran hukum kepolisian. Dari Lampung Utara, M. Risky Andresa, Rilis IDTV, melaporkan.